Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa tiga anggota Polda Metro Jaya ditetapkan sebagai tersangka kasus unloveful killing atau tindakan di luar hukum terhadap 14 kar FPI. Sejak awal Maret, tiga anggota Polda Metro tersebut telah dibebas tugaskan. Mabes Polri menyatakan akan menetapkan tiga anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus unloveful killing atau tindakan di luar hukum terhadap 14 kar FPI yang mengawal risik sihab. Kabar ekskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto membenarkan bahwa penyidiknya telah memiliki cukup bukti dalam rangkaian peristiwa tersebut. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil gelar perkara pada tiga Maret lalu. Kala itu, Mabes Polri menyatakan kasus ini naik dari status penyelidikan ke penyidikan. Kendati demikian, tiga anggota Polda Metro Jaya yang diduga sebagai pelaku tidak langsung ditetapkan tersangka saat itu, namun menjalani terogasi dan dibebas tugaskan. Status dinaikan menjadi penyidikan dengan yang disangkakan terhadap tiga anggota Polri. Tentunya Polri akan menyelesaikan perkara ini, ini sejalan dengan rekomendasi dari Komnas HAM. Sementara karena untuk mempermudah proses penyidikan selanjutnya, tentunya dibebas tugaskan. Kasus Unlawful Killing menjadi istilah Komnas HAM saat menyampaikan hasil investigasinya terhadap tewasnya empat Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. Istilah itu merujuk pada temuan Komnas HAM bahwa terjadi penembakan sekaligus empat orang anggota Laskar FPI dalam satu waktu, tanpa ada upaya lain dari anggota Polda Metro Jaya untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Tim Liputan Metro TV Memirsa lantas seperti apa progres kasus tersebut dari pantauan Kompolna sejauh ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolna, Bapak Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni, kabar es krim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto kemarin menyatakan tiga anggota Polda Metro Jaya sudah dinaikan statusnya dari terlapor menjadi tersangka dengan dua alat bukti dalam kasus Unlawful Killing. Nah menurut Anda apakah dua alat bukti ini sudah cukup memang untuk mendukung penetapan tersangka atau bagaimana pandangan dari Kompolnas? Ya kami tentunya juga melakukan pengecekan, jadi mungkin kalau boleh saya luruskan, untuk rilis nama tersangka atau jindedas tersangka belum dilakukan, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama. Tapi setidaknya untuk progresnya memang dari tukti-bukti yang dikumpulkan, baik dari TKP maupun yang berasal dari Komnas HAM, itu sudah didalami, sudah diolah dengan pendekatan saintifik dan sudah dinilai cukup untuk ditingkatkan kepenyidikan. Nah marilah kita tunggu waktu untuk nanti rilis, itu akan dilakukan oleh KD Fumas Polri. Oke, tapi apabila kita berbicara mengenai pengujian ataupun menguji bukti-bukti yang ada, bagaimana menurut Kompolnas sementara kemudian tidak ada saksi pada saat peristiwa? Ya, memang justru mengandalkan saintifik itu karena minimnya saksi di tempat kejadian atau saksi peristiwa. Sehingga apakah itu rekaman suara, rekaman video, CCTV, kemudian barang bukti yang disita, proyektif, senjata dan sebagainya, inilah yang perlu diuji secara saintifik supaya nanti bisa mendukung meskipun saksi sangat terbatas. Oleh sebab itu, ini yang memerlukan waktu anggap panjang justru karena perlu pengujian ini. Ya, saksi sangat terbatas dan tidak adanya saksi peristiwa seperti itu menurut Anda tadi, oleh karena itu perlu adanya pengujian bukti secara saintifik seperti itu. Tapi apabila kita melihat pada pernyataan dari Komnas HAM yang menyatakan polisi tidak melakukan upaya untuk menghindari jatuhnya korban. Nah, apabila kita mencoba untuk membuktikan pernyataan tersebut, bagaimana ada atau tidak adanya upaya tersebut, bagaimana Pak Beni? Ini tentunya berkaitan dengan SOP. Apakah anggota ketika melakukan surveillance, ketika melakukan penangkapan, dan ketika membawa tersangka, itu apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada. Ini nanti ranah kode etik, sidang kode etik yang akan juga berproses. Nah, oleh sebab itu, apa yang disampaikan Komnas HAM tadi, itu lebih ke arah SOP yang dilakukan oleh petugas, sesuai tidak dengan yang diatur. Kemudian dari masalah ini pun, kemudian kami dari kompoles, ketika mengikuti rekonstruksi, sudah membuat catatan-catatan, saran-saran, koreksi, yang sudah kami sampaikan langsung kepada pimpinan Polri. Untuk ke depan ada perbaikan atau penyempurnaan. Apabila kita berbicara mengenai tugas dari polisi sendiri, bagaimana sebetulnya diskresi yang dimiliki oleh polisi saat menjalankan tugasnya, atau misalnya pada saat menjalankan tugas, berada dalam situasi yang mengancam? Ya, ini tentunya sudah diatur juga di dalam perkap bagaimana penggunaan senjata api, kemudian perkap tentang penyidikan, semua sudah diatur di sana. Memang kadang kondisi di lapangan, situasi bisa berubah tiba-tiba di luar dugaan atau di luar perkiraan sebelumnya. Oleh sebab itu, analisa kami dari hasil mengikuti rekonstruksi, seperti di antaranya, anggota yang mengikuti kegiatan surveilan, tentunya harus dilengkapi juga dengan perlengkapan yang memadai. Termasuk sekarang di kamera. Itu perlu sekali, karena itulah yang kemudian nanti akan mendukung tindakan yang sudah dilakukan oleh aparat. Oke, kita akan masih menunggu bagaimana rilis bukti-bukti yang akan disampaikan oleh polisi, tapi apabila dilihat dari perjalanan kasus ini, kemudian ada rekomendasi dari Komnas HAM, dan melihat bagaimana kemudian polisi akhirnya menetapkan tiga anggotanya sebagai tersangka, apa catatan dari Kompolnas? Ya, kami sendiri memaklumi seandainya kasus ini memerlukan waktu, karena apa? Perlu kehati-hatian ekstra. Karena kasus ini menjadi atensi publik, dan bisa nanti mengudang perdebatan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menunggu, nanti akan ada rilis tentang siapa identitas pelaku tiga anggota itu. kemudian saya yakini bahwa proses pemberkasan perkara jauh akan lebih cepat, karena proses penyelidikan-penyelidikannya sendiri sudah cukup panjang. Dan nanti kita itu hasilnya di sidang pengadilan yang dilakukan secara terduka. Baik, Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.